Dulu Indonesia dicurigai, Nusantara dicurigai sama para habaib di hadromot, wah hati-hati kamu kalau misalnya ke Jawa, abis kamu. Kekayaan, keberkahan, ilmu, kelelakian, dan agama. Bayangin dah, ini jadi cerita fiksi ini, amat ini mau ngatakan, lo kalau misalnya ngejar dunia nih, ya lo harus korbanin ini semua nih, lima yang sebenarnya menjadikan anda sebagai orang yang baik, anda akan kehilangan itu semua. Akhirnya si lakonnya ini, dia mengejar si perempuan ini ke India Selatan, terus dicari lagi ilang, di mana? Ke Singapur, dia pergi ke Singapur, pergi ke Singapur kemana? Ke Batavia, dia ikutin ke Batavia, ke Semarang, Semarang, Surabaya, ke tempat-tempat di mana ada Mahjar. Sampai akhirnya dia kehilangan semuanya, dia kehilangan semuanya. Jadi cerita yang tragis, menggambarkan lo kalau berani-berani hijrah, itu konsekuensinya. Masalah dong, karena toh pada realitasnya, gak semua orang yang hijrah juga kemudian tersesat kan, banyak yang tersesat, banyak yang kemudian jadi kaya dan lupa daratan, tetapi juga banyak orang-orang yang selamat, banyak yang jadi kaya, kemudian menggunakan kekayaannya untuk membangun riba tarim, itu kan duitnya dari mana? Bikin riba tarim kan dari Singapur semua, wakafnya di Singapur. Itu tadi Habib Umar Al-Junaid, yang selalu mengirimkan uang untuk mendandanin zanbal dan lain-lain, itu semuanya dari luar. Nah, ada juga cerita orang seperti misalnya Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamza al-Attas. Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamza nih, dia terpaksa harus ke Jawa. Ke Jawa terpaksa karena banyak utang-utang keluarga. Banyak tuh mereka yang terpaksa harus pergi. Pergi ke Jawa, dia sampai berdagang sampai ke pare-pare di Sulawesi. Di pare-pare dia ketemu sama orang-orang soleh di sana, dan dia jadi tertarik mempelajari suluk. Dan dia bersuluk, akhirnya dia bilang, oh saya udah punya uang nih, saya sekarang mau bersuluk. Akhirnya dia pindah ke Madura, belajar sama ada Habib Baharun, terus ke Surabaya belajar sama Habib Sheikh, Bafagih. Kemudian Habib Sheikh Bafagih menjadikan dia sebagai khalifahnya. Kemudian beliau pindah ke Jakarta dan membangun Zawiyah di Pekojan. Nah, ini kan cerita yang menarik, karena apa? Ini cerita orang datang ke Indonesia mau cari duit. Tapi justru di Indonesia, dia berubah dan menjadi wali. Yang akhirnya cerita-cerita karomahnya itu sampai ke Hadhrumut. Dan beliau sebelum meninggal satu tahun, dia kembali ke Hadhrumut dan disambut di sana sebagai orang suci dan akhirnya meninggal dan dikuburkan di dalam gubahnya Habib Soleh. Bin Abdullah atas di Wadi Amat. Tempat yang sangat terhormat, ya kan? Bayangin, orang yang pergi ke Jawa nih untuk nyari duit, akhirnya malah justru belajar ilmu di Jawa. Dikubur di Ahmad, walau di Sibam, Habib. Di Ahmad. Di Ahmad, ya. Yang di Sibam itu Abu Alamah. Jadi gitu, jadi banyak nih cerita-cerita orang yang memang datang ke Indonesia untuk nyari uang, tapi akhirnya justru bertransformasi di sini, hijrah di sini, gitu ya. Kalau pakai terminologi sekarang, hijrah di sini. Tapi juga, nah, tapi kemudian ya kita lihat Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar. Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamz al-Atas. Kemudian generasi selanjutnya, Habib Abdullah bin Muhsin al-Atas. Habib Muhammad bin Idrus al-Habshi. Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdhar. Habib Ahmad bin Abdullah al-Atas. Kalongan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai membangun tempat. Di Bogor ada majelis, ada Masjid En-Nur. Di Pekalongan, ya kan, ada Masjid Rawto. Di Solo Habib Alwi bikin Masjid Riyad. Di Gersik, ada rumahnya Habib Abu Bakar. Dan lain-lain. Mereka mulai membangun tempat. Dan ini seakan-akan sejarahnya ini berulang lagi. Dulu mereka datang ke Hadhramud, Hadhramud gersang. Tidak ada isinya. Dulu Indonesia dicurigai. Nusantara dicurigai sama perhabak ibn Hadhramud. Wah, hati-hati kamu kalau misalnya ke Jawa. Habis kamu. Tapi akhirnya orang-orang yang datang ini. Mengubah Indonesia ini. Menjadi sentra. Menjadi pusat. Keagamaan, pusat ritual, pusat pendidikan, dan lain-lain. Sampai-sampai kita lihat. Nih, bedanya ya. Ustadz bin tuh. Habib dulu sama Habib sekarang. Saya lihat ya. Minta maaf nih. Saya sih gak peduli. Dulu, kalau sekarang ini, orang ini sepertinya belajar di Indonesia. Terus pergi ke Hadhramud. Pulang-pulang jadi Ustadz. Pulang-pulang jadi Ustadz. Iya kan? Iya. Seakan-akan Jawa ini atau Indonesia ini adalah batu loncatan aja. Jadi, lo kalau mau menjadi orang bener, orang alim, ya lo sekolahnya di Hadhramud. Nanti lo pulang udah jadi Ustadz. Dulu, misalnya Habib Ali Kuitang. Kita bandingin nih Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang lahir di Jakarta. Beliau pertama belajar sama Habib Uthman bin Yahya. Terus pergi ke Hadhramud. Belajar di sana. Habib Ali bin Muhammad, Al-Habshir sama Habib Muhammad bin Hasan. Terus kemana? Gak langsung pulang. Gak langsung jadi Ustadz. Pergi ke Mekah. Belajar sama Sheikh Muhammad bin Said Babser. Iya kan? Terus kemana? Gak langsung pulang. Dari Mekah pulang. Gak langsung jadi Ustadz. Belajar lagi. Belajar lagi. Kepekalauan ketemati Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib. Belajar ke Bondawas al-Habib Muhammad al-Muhtar. Jadi artinya justru belajar tingkat atasnya nih di Indonesia. Gitu tau? Belajar dasarnya di Hadhramud. Belajar tingkat atasnya di Indonesia. Kita lihat lagi misalnya ada saudara. Dua bersaudara. Alwi bin Muhammad al-Haddad sama Hussein bin Muhammad al-Haddad bin Tahir. Mereka datang ke Indonesia juga masih muda-muda. Untuk apa? Belajar. Bukan datang ke sini mau jadi Ustadz. Bukan mau menggurui orang-orang Indonesia. Datang ke sini belajar. Ke Habib Abdullah bin Muhsen al-Atas. Belajar ke Habib Ahmad bin Talib. Belajar ke mana-mana. Baru abis itu jadi Ustadz. Ya kan? Malah banyak sekali cerita-cerita. Orang-orang Mekah sekalipun. Seperti kakeknya si Abdullah Fad'ak. Abdullah Fad'ak ini yang sekarang di Mekah. Kakeknya Said Hasan Fad'ak. Orang Mekah. Tapi belajarnya ke Indonesia. Najif. Belajarnya ke Habib Abdullah bin Muhsen al-Atas di Bogor. Baru pulang lagi jadi ulama di Mekah. Jadi artinya apa? Para Habib ini membangun tempat. Dan membangun pusat. Bukan membangun satelit. Ya kan? Kalau dulu Habib-Habib dulu itu cuma gak membangun Hadhramud. Hadhramud gak bisa jadi sentra. Oh. Ya kalau kita mau belajar ya kita balik ke Basrah aja dong. Mereka dari Basrah. Ya kan? Atau balik ke Medira. Mereka membangun tempat. Supaya menjadi sentra. Jadi artinya mereka membangun tempat ya. Mereka membangun tempat. Mereka membangun sentra. Sehingga tiba-tiba nih kita juga bisa bilang nih. Bihim asbahatil jazirah aminan amiran mahmiyan. Ini sekarang jazirah di pulau ini juga menjadi aminan mahmiyan amiran dan lain-lain. Menjadi tempat-tempat suci itu muncul di tempat ini. Sehingga kita sekarang kalau misalnya pergi dari Jakarta aja ya. Mau ke Bondowoso. Kita kan bisa ngomong sama misalnya kalau kita punya anak atau punya murid-murid. Ini Cirebon ada Sunan Gunung Jati. Kita ke Tegal ya. Yuk kita mampir Habib Muhammad bin Thohir. Kita ke ini. Jadi tiba-tiba ada poin-poinnya. Mirip sama Hadhramud. Nah. Ini semua tercipta. Karena pembangunan tempat-tempat ini. Dan pemakmuran tempat-tempat ini. Ya kan? Sampai akhirnya. Mulailah dipetakan. Nah. Ini saya pikir adalah. Etapa terakhir ini adalah pemetaannya. Dan ini yang saya pikir apa yang dilakukan oleh Al-Habib Ali bin Hussein Al-Atas. Al-Habib Ali bin Hussein Al-Atas itu meluangkan waktu mungkin sekitar 40 tahun dalam hidupnya untuk mengumpulkan sejarah-sejarah orang-orang yang terhubung dengan Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas. Yang akhirnya menjadi dua jilid besar Tajel Al-Atas. Nah. Oke. Kita biasanya kalau lihat Tajel Al-Atas. Oh ini kumpulan manakib. Ya. Kumpulan manakib. Saya melihatnya agak beda. Bukan hanya kumpulan manakib. Salah satu cara kita memahami Tajel Al-Atas adalah melihat ini sebagai peta. Tajel Al-Atas ini adalah peta. Mertinya apa? Dia tidak hanya menceritakan orang-orang besar ini. Tetapi juga memetakan. Sehingga kalau misalnya kita baca ulang ya Tajel Al-Atas secara ini. Itu yang kita lihat itu adalah sebenarnya peta penyebaran dan jaringan para Habib. Dari mulai abad ke-18 sampai abad ke-20. Yang mengkoneksikan tempat-tempat dari mulai Hadhromut sampai ke Afrika Timur. Sampai ke India. Sampai ke Jawa. Dan ini semua terpetakan. Kita ini kalau misalnya baca Tajel Al-Atas ini. Seperti kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Ke tempat lain. Dari Tegal ke Pekalongan. Ke Solo. Ke Gersik. Ke Pasuruan. Jadi peta. Dan untuk orang-orang sekarang saya beberapa kali waktu di Hadhromut itu saya cerita sama orang-orang. Ngobrol-ngobrol dengan orang. Orang-orang yang belum pernah ke Indonesia. Belum pernah ke Jawa. Tolap-tolap ilim. Tapi mereka tahu tuh. Oh ya Jawa ada Pasuruan. Ada Gersik. Ada Tegal. Ada Beklunggan. Ada Bogor. Tahu dari mana orang-orang ini. Salah satunya dari kitab-kitab seperti Tajel Al-Aras ini. Ya kan? Yang mana tempat-tempat yang untuk mereka penting itu adalah tempat-tempat yang memang ada asar-asarnya. Jadi buku-buku seperti Tajel Al-Aras ini adalah sebenarnya peta juga. Untuk yang kemudian peta ziarah. Ya kan? Peta ziarah yang bisa kita gunakan untuk tahu. Oh kita mau ziarahnya kemana aja. Orang-orangnya di mana aja. Nah ini saya pikir adalah tingkat terakhir yang membentuk sebuah ruang atau wilayah yang suci. Seperti tadi Hadromut yang ini sekarang Jawa. Jadi yang ingin saya lakukan adalah mencoba memahami bagaimana tadi membangun ruang dan membangun geografi. Membangun kartografi. Kartografi kewalian. Kartografi kesalahan. Kartografi asar-asar orang-orang yang baik. Di mana kita bisa terhubung dengan asar-asar ini yang bisa menyampaikan kita kepada Tuhan. Nah itu yang saya pikir salah satu yang penting ya yang jarang juga dibahas pada saat orang-orang itu mempelajari misalnya sejarah para habaib. Bukan hanya mereka itu berdakwah. Tapi salah satu bagian penting dari dakwah mereka adalah membangun ruang. Sehingga ya itu Islam menjadi agama langit yang membumi. Dan bumi ini menjadi tempat pijakan untuk sampai ke langit. Dan antara langit dan bumi terhubung melalui tempat-tempat asar-asar ini. Sehingga apa? Yang jauh menjadi dekat. Yang jauh menjadi dekat. Dan kita bisa menjadi agama itu menjadi sesuatu yang tidak hanya kita pikirkan. Tetapi sesuatu yang bisa kita sentuh melalui panca indera kita. Ada kuburan, ada menara, ada tempat suci, ada wangi-wangian. Kenapa sih? Para habaib ini kalau misalnya duduk di majelis kenapa pakai bakar garu gitu? Karena agama ini juga harus bisa dicium dong. Karena kita ini manusia adalah makhluk indrawi. Kita mencerap dengan penglihatan kita, dengan sutelinga kita, dengan penciuman kita. Kita tidak hanya makhluk seperti malaikat yang hanya berpikir dan rasional dan lain-lain. Kita adalah makhluk indrawi. Gimana Anda mau bilang agama itu harus sampai ke hati kalau misalnya tidak bisa dicerna dan dicerap melalui panca indera? Ini semua adalah bagian pembentukan manusia. Pembentukan hati manusia. Ya makanya kan selalu guru-guru kita itu mengajarkan hati-hati, jaga pendengaran. Jangan dengerin ribah, jangan dengerin hal-hal yang ini. Penciuman juga kita baguskan. Selalu pakai ether, pakai minyak wangi yang enak-enak yang kita cium. Begitu juga penglihatan. Karena ini semua membentuk manusia. Maka ruang, bukan hanya teks, tapi ruang menjadi sangat penting. Masya Allah. Artinya Habib Ismail Fajri tadi yang antum sampaikan di dalam kinerja para habaib, di dalam membangun jamaah dan juga pentingnya ruang. Artinya ini menjadi proyek panjang bagi para habaib dan alawiyin. Untuk menyampaikan mereka kepada Allah SWT. Betul, dan menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Menghubungkan yang ilahiyah dengan yang ada di bumi. Menghubungkan kita dengan masa lalu. Dan ini proyek panjang yang terus mereka lakukan. Jadi saya sangat sedih kalau misalnya ada habaib yang tidak care dan tidak concern dengan asar-asar kaum solihin, asar-asar kaum ini. Dan saya pikir, mungkin saya mau tutup dengan bicara tentang Mahia ini juga. Karena yang dilakukan Mahia ini kan sebenarnya juga membangun ruang. Ruang baca, ruang perpustakaan. Sekarang bisa saja, kita tidak perlu ruang kok. Perpustakaan sudah digital semuanya. Tapi kita masih mau ada kitab-kitabnya, kita mau ada ruang. Di mana kita bisa duduk di sini, mengkaji kitab, atau membuat majelis-majelis, majelis ilmiah, majelis spiritual, dan lain-lain. Ini saya pikir Mahia ini adalah salah satu bentuk dari sejarah panjang. Bagian membangun ruang. Maka itu harus didukung. Ini adalah proyek penting yang selalu harus didukung. Masya Allah, Jazakallah Khair Prof. Ismail Fajri yang telah menyampaikan pemaparan yang luar biasa tentang, ini kita di-upgrade lagi nih, di dalam pemberitahuan-pemberitahuan, perkembangan di dalam urusan proyek para Habayib dan Alawiyin, yang ada di, bukan hanya di Sunusantara, melainkan di dunia juga. Insya Allah ini menjadi wawasan dan maklumat untuk kita semua. Saya mohon doanya, benar-benar risetnya lancar. Amin, insya Allah untuk kita sampai terakhir. Sebagai penutup, Prof. Apa yang Antum bisa sampaikan dan nasehat untuk kita motivasi? Aduh, kalau motivasi. Untuk para jamaah mendengar podcast Mahaya. Saya nggak ada, kalau motivasi mungkin nggak ada. Tapi mungkin kalau bisa disimpulkan satu hal yang saya pikir sentral dari apa yang tadi sudah saya sampaikan adalah, ya pentingnya ruang. Kenapa kok kita masih tetap membangun majelis, membangun surau, membangun langgar, membangun masjid, membangun pesantren, membangun perpustakaan, membangun mazar, membangun kuburan, dan lain-lain. Karena ini adalah bagian penting dari kehidupan kita sebagai manusia. Mungkin sekarang banyak orang yang terlalu gegap gemita dengan era digital. Oh, udah nggak perlu ruang. Semua itu nggak bisa. Kemarin bahkan waktu pandemi ya, ingat ya waktu pandemi itu, misalnya, oh ternyata kita udah nggak perlu kantor kok. Karena semuanya bisa lewat Zoom. Iya kan? Nah ternyata banyak riset yang dilakukan, banyak orang yang depresi. Karena di rumah doang. Walaupun misalnya interaksi lewat Zoom, tapi kan beda orang interaksi dengan masyarakat. Yang kedua, Oke, kita misalnya kerja satu tim gitu, di satu perusahaan, melalui Zoom, masing-masing di rumahnya masing-masing, akhirnya nggak kenal satu sama lain. Nggak ada sosialitas, nggak ada pertemanan, nggak ada persahabatan, nggak ada kuah, nggak ada tali ikatan. Jadi mungkin saatnya kita berpikir ulang, oke, kita semua ada telepon, ada Zoom, dan lain-lain. Tetapi ini semua, dan saya misalnya merasakan ya, sebagai dosen, waktu pandemi itu, kita mengajar lewat Zoom, dan lain-lain. Itu beda sekali. Dengan kita duduk bersama murid-murid, mahasiswa-mahasiswa di satu kelas, dinamikanya beda, ininya beda, dan lain-lain. Maka, tidak heran jika misalnya, para ulama kita dulu ya, selalu mengajarkan, nggak bisa Anda cari ilmu dengan jarak jauh, dan lain-lain. Anda harus sohbah. Anda harus berada di hadrat syekh, di dalam presence, di dalam eksistensi syekh. Karena banyak hal yang tidak bisa tergantikan, dari hubungan tubuh ke tubuh, hubungan berada di satu komunitas. Seperti talaki. Di ruang. Itulah maksudnya, talaki dan sohbah itu, dan itu saya pikir bukan hanya dalam keagamaan, tapi dalam semua aspek kehidupan manusia. Karena manusia memang, makhluk yang beruang, dan makhluk sosial. Ya, butuh dengan ruang. Nah, jadi, itulah kenapa pentingnya kita terus, bukan hanya membangun ruang baru, tetapi juga mempertahankan ruang-ruang yang sudah ada. Memupuh. Karena ruang itu kalau tidak dijaga, juga akan hilang. Akan, apa namanya, bisa hilang. Artinya, sesuatu yang walaupun dibangun oleh wali besar sekalipun, kalau misalnya, tidak ada yang jaga, tidak ada yang meneruskan, bisa hilang. Banyak sekali atar di Madinah sudah hilang. Di Indonesia banyak juga tempat-tempat yang sudah hilang. Karena tidak dijaga. Karena tidak dijaga. Saya pikir, itu kewajiban kita semua lah. Sebagai generasi penerus, generasi muda, menjaga ruang-ruang yang sudah dibangun, oleh para pendahulu kita, oleh orang-orang baik ini. Karena melalui ruang-ruang itulah kita menjadi baik. Kita menjadi orang yang lebih baik, saya pikir. Masya Allah. Ya khair. Jazakumullah khair, Prof. Haji. Insya Allah, Pak Antum sampaikan bermanfaat untuk kita. Dan Masya Allah, ini Mahaya sekarang, sebuah kehormatan kedatangan Antum. Senang sekali. Dan ini Prof. Haji, juga bisa dikatakan aset kita, aset orang Indonesia, aset Arawi, Insya Allah. Insya Allah, kita doakan semoga panjang umur, sehat, amin. Baik para pendengar, podcast Mahaya yang dirahmati dan diberkai oleh Allah SWT. Baru saja kita mendengar daripada pemaparan ilmu yang disampaikan, oleh Prof. Ismail Fajri Al-Attaw. Semoga apa yang beliau sampaikan, kepada kita semua bermanfaat, dan menambah daripada, wawasan, khazanah, keilmuan kita untuk kita mempelajari daripada kehidupan-kehidupan kita di dunia. Insya Allah, amin. Ya Rabbul Alamin, mungkin yang saya, saya bisa sampaikan, kurang lebih nyaman maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax